Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Wa'ala musaniful kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa itu malaikat? Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang harus kita imani kepada malaikat Allah? Apa yang harus kita imani kepada malaikat Allah? materi yang? Contohnya materi lembut seperti apa? Materi yang lembut seperti apa? Contohnya? Alaman 36. 36 bawah kiri. Malaikat. Wabarakatuh. Wabarakatuh. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Masim yang lembut. Atau materi yang lembut seperti angin. Seperti cahaya. Artinya tidak bisa kita gapai. Tidak bisa kita. Ini sesuatu yang lembut. Hingga tidak bisa mata kita mencapai untuk bisa melihatnya secara dohir. Karena mereka hamba-hamba yang disembunyikan oleh Allah namanya hamba-hamba yang namanya diceritakan tapi barangnya belum pernah ditunjukkan kepada kita hingga nanti pada waktunya Jumlahnya malaikat itu tidak terbatas Yang artinya yang mengetahui batasannya itu hanya Allah SWT Mereka para malaikat adalah hamba-hamba Allah yang senantiasa taat kepada Allah Yang tidak boleh kita salah imani jangan mengimani malaikat itu pembantu-pembantu Allah Allah tidak butuh bantuan siapapun justru malaikat itu dibantu oleh Allah untuk jadi hamba yang taat Malaikat tidak dikasih nafsu oleh Allah hingga mereka jadi hambanya Allah yang senantiasa taat kepada Allah untuk selama-lamanya Jadi jangan ngomong Allah kerjanya jadi ringan dibantu malaikat Lo kira Pak RW dibantu Pak RT jadi ringan gitu Jadi jangan sampai menganggap malaikat adalah pembantu Allah Tapi malaikat adalah hamba-hamba yang senantiasa taat kepada Allah Mereka tidak makan tidak minum Mereka juga tidak diperanakkan dan tidak punya anak Mereka tidak menikah Mereka tidak tidur Mereka tidak dicatat Kenapa? Kenapa amalnya tidak dicatat? Ngomong malaikat yang bagian nyatet lah Yang nyatet siapa lagi nanti Nanti muter-muter lagi Ngomong malaikat tukang nyatet amal Malaikat dicatat amalnya Nanti ada malaikat lagi gitu Nanti tidak kelar-kelar dong Mereka tidak kawin kenapa? Karena mereka tidak berjenis kelamin Bukan laki bukan perempuan Jadi tidak ada jenis kelaminnya Hingga mereka tidak ada pernikahan Tidak ada perkawinan Kawinan bagi para malaikat Nah tugasnya malaikat hanya apa? Ibadah kepada Allah untuk selama-lama-lama-lamanya Mereka tidak dihisap Melalui padang mahsyar Dan akan dimasukkan ke dalam surga Dan merasakan kenek matang di dalam surga Sesuai dengan manusia Caranya bagaimana? Kalau manusia akan makan minum Bisa merasakan kenek Tentang lah kalau malaikat Caranya bagaimana? Mereka dapat kenek matang di dalam surga Caranya mereka dapat kenek mat bagaimana? Dengan berzikir Kalau kamu kan makan apel Dapat rasa apel Malaikat cukup dikir Satu dikir Dapat rasa apel Nanti dikir yang lain Ganti rasa anggur Zikir yang lain Ganti hubungan sama perempuan Zikir ini rasanya makan Jadi Allah Mampu menjadikan rasa itu Kepada malaikat Dengan cara yang Allah kehendaki Jangan dikira Ya kalau mau dapat rasanya Harus makan Kata siapa? Itu kebiasaan kita di dunia Begitu Tapi bukan Dengan kebiasaannya Para malaikat Apa yang harus kita tahu Dari malaikat? Ada dua Yang pertama Tahu malaikat secara ijmal Dan tahu secara Tafsil Tahu secara ijmal Artinya mengimani Malaikat jumlahnya Banyak Tidak usah dihitung Berapa Tahu malaikat secara Tafsil Jumlahnya ada Sepuluh Itu harus tahu Dan hafal Kalau tidak tahu Dusa Siapa? Sepuluh itu Pertama Malaikat Jibril Alayhi Salam Tugasnya apa? Ngurusin Wahyu Sekarang Tidak ada Nabi tugasnya apa? Pensiun Tugasnya apa? Ya Allah Kasih tugas yang lainnya Di antara Yang paling istimewa apa? Kalau ada Orang mati Dia mati Dalam keadaan Membawa Wuduk Makam Malaikat Jibril Hadir ke makam Jadi jangan Sampai putus Wuduk Usahakan Terus punya Wuduk Hingga kita mati Dalam keadaan Mulia Terus yang kedua Malaikat Israel Apa tugasnya? Mencabut Nyawanya Masih apa? Siapa saja Hingga semut Kuncing Corona Mati Yang nyabut Malaikat Israel Siapapun juga Sampai Malaikat Israel Nanti paling akhir Sekutika semua Mati Dirinya Belum mati Caranya Dia mati Gimana? Dicabut Ruhnya sendiri Karena dia Yang bagian Nyabut Ruh Ruhnya sendiri Pun Dia yang tugasnya Nyabut Hingga Kata dia Apa? Kalau tahu Dicabut Ruh sakitnya Begini Pasti Saya dulu Pelan-pelan Nyabut Ruhnya Manusia Ya Wong Nyabut Lestrik Kan Gak tahu Rasanya Coba Kamu Nyolokin Lestrik Kamu Cabut Cabut Aja Kalau Kamu Tahu Itu Ada Rasanya Pasti Kamu Akan Malekat Israel Mengatakan Andai Saya dulu Tahu Rasanya Begini Pasti Saya akan Lebih Pelan-pelan Untuk Mencabut Nyawanya Orang Yang Beriman Terus Mikael Bagian Membagi Rezeki Hingga Rezekinya Siapapun Juga Itu Diantarkan Oleh Malekat Mikael Pembagian Rezeki Ada Dua Macam Ada Yang Diantarkan Ada Yang Orangnya Dikiring Ketempat Rezeki Ada Yang Rezekinya Diantar Kayak Contoh Kamu Tahlilan Kamu Tahlilan Tahlil Sakit Yang Punya Acara Nganterin Berkat Ke Rumah Kamu Itu Namanya Rezekinya Diantarin Beda Lagi Sama Semut Kamu Minum Teh Disini Tahu Ada Rombongan Semut Datang Penciumannya Tajem Semut Kok Pencium Hidung Hidung Kiprit Penciumannya Tajem Kok Tahu Digiring Malekat Mikael Semut Kamu Disana Digiring Sampai Ketempat Rezekinya Yang Yang Giring Malaikat Mikael Begitupun Rezekinya Manusia Di Dunia Jadi Kalau Kamu Dapat Rezeki Disana Disini Karena Kamu Digiring Oleh Malaikat Mikael Ketempat Itu Hingga Sampai Dapat Rezeki Kamu Terus Apa Lagi Jibril Israel Mikael Isrofil Bagian Meniup Sang Kakala Terus Munkar Nagir Bagian Bagian Apa Munkar Nagir Munkar Nagir Itu Pager Bagus Kalau Manteng Pager Bagus Pager Ayu Bagian Apa Resepsionis Buku Tamu Itu Kalau Ada Orang Masuk Keluar Nah Dicatat Sama Munkar Nagir Bagian Menanya Orang Orang Yang Akan Masuk Ke Alam Akhirat Masuk Yang Bawa Iman Atau Gak Bawa Iman Yang Masuk Yang Bawa Iman Selamat Yang Masuk Gak Bawa Iman Gak Selamat Terus Malaikat Rakib Adit Bagian Pencatat Amal Amal Baik Dan Amal Buruk Terus Yang Akhir Adalah Malik Dan Ridwan Yaitu Penguasa Neraka Dan Penguasa Surga Malikat Malik Malikat Malik Itu Anak Buah Namanya Siapa Zabaniyah Yang Jumlahnya Ada Sembilan Bulas Yang Tercatat Dalam Al Quran Itu Yang Harus Kita Imani Secara Terper Rinci Kadang Ada Ulama Yang Nambahin Malikat Hamal Latul Arsh Malikat Yang Menjunjung Singgasana Allah Arsh Yang Jumlahnya Ada Empat Malaikat Yang Nanti Pada Hari Kiamat Akan Ditambah Oleh Allah Jadi Jumlahnya Delapan Itu Yang Harus Kita Ketahu Ada Pun Yang Lainnya Cukup Kita Tahu Jumlah Mereka Ada Banyak Malikat Bentuknya Berbeda Beda Tidak Seperti Manusia Kalau Manusia Bentuknya Sama Artinya Tingginya Rata Rata Segitu Isi Postur Tubuhnya Sama Malikat Tidak Ada Yang Gedenya Antara Mata Alis Antara Jarak Kedua Alisnya Itu Dua Tahun Perjalanan Manusia Alis Sama Alis Kalau Ini Jalan Jaraknya Dua Tahun Perjalanan Ada Ada Yang Kecil Yang Kalau Kamu Wulu Netes Air Wulu Dia Allah Jadikan Bergelantungan Di Jenggotnya Orang Dan Mengucapkan Ampunan Untuk Orang Yang Berwuduk Itu Itu Kecil Jadi Bentuknya Malikat Berbeda Beda Hingga Nabi Muhammad Sallallahu Pernah Mau Berjumpa Dengan Malikat Jibril Ya Jibril Saya Pengen Lihat Wujud Kamu Kata Jibril Nggak Bisa Nabi Dunia Ini Nggak Muat Kalau Saya Muncul Ke Dunia Terus Gimana Ketika Nabi Isra Me'rod Barulah Malikat Jibril Menampakkan Wujudnya Di Angkasa Di Langit Oh Segini Gedenya Kamu Atas Bumi Nggak Muat Untuk Nampung Kamu Itu Besarnya Para Malaikat Allah Itu Berbeda Beda Antara Yang Satu Dengan Yang Lainnya Siapa Pemimpin Yang Malaikat Ada Mengatakan Yang Paling Masyur Malaikat Jibril Alaih Salam Disamping Dia Menyampaikan Wahyu Kepada Para Nabi Dia Juga Menyampaikan Berita Kepada Bangsa Malah Berikat Karena Dia Pemimpin Nya Batas Itulah Yang Harus Kita Imani Tentang Para Malaikat Terus Yang Berikutnya Iman Kepada Para Rasul Wajib Kita Iman Kepada Mereka Secara Global Global Itu Apa Secara Garis Besar Gitu Tidak Terper Rinci Berapa Jumlah Mereka Secara Garis Besar Ada Yang Mengatakan Rasul Itu 313 Ada Yang Mengatakan Rasul Itu 314 Ada Yang Mengatakan Rasul Itu 315 Jadi Yang Paling Benar Berapa Berapa 13 14 15 Tidak Ada Semua Terus Jangan Diambil Satu Hitungan Pun Apabila Pengen Aman Cukup Jumlah Mereka Banyak Berapa Banyaknya Tidak Tau Kalau kita Ambil Salah Satunya Kenapa Ya Kalau Pas Bener Kalau Kurang Kalau Nambahin Jadi Biar Kamu Aman Jangan Dihitung Yang Mana Pun Yang Paling Aman Cukup Mengatakan Jumlahnya Banyak Ini Secara Apa Global Atau Garis Besar Wal Ambiya Um Atau 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 Kata Imam Syekh Atiyah Kalau Nabi Jumlahnya Ada 124 Ribu Jumlah Ini Diambil Dari Mana 313 Diambil Dari Sama Dengan Jumlahnya Sahabat Nabi Yang Ikut Perang Badar Perang Badar Jumlahnya 313 124 Ribu Nabi Diambil Dari Mana Jumlahnya Sahabat Nabi Sahabat Nabi Jumlahnya Semua 124 Ribu Tapi Jumlah Ini Yang Lebih Ahsan Tidak Kita Ambil Salah Satunya Itu Lebih Aman Wa Yajibul Imanu Bil Ambiya Iwal Mursalina Al Madkurina Fil Qurani Homs Homsatin Wa Ishrina Dan Yang Berikutnya Wajib Pula Iman Ini Iman Secara Tafsil Namanya Secara Secara Terperinci Artinya Kamu Harus Mengetahui Satu Persatunya Kalau Tadi Cukup Banyak Kayak Beginilah Yang Kerja Di Klinik Pratama Cipinang Berapa Orang Banyak Berarti Itu Secara Garis Besar Kalau Oh Ada Habib Ali Ada Ustadz Nasr Ada Satu-satu Kamu Sebutkan Namanya Terperinci Rasul Yang 25 Kamu Harus Tahu Secara Terperinci Kalau Kamu Tahu Dusa Yang 25 Siapa Saja Disebutkan Dalam Al-Quran Minhum Samani Ata Ashraf Fika Ulihita Ala Wadilka Hujatuna Atainaha Ibrahim Ma'ila Akhir Ayah Arba Ayat Dan Itulah Hujjah Kami Yang Kami Berikan Kepada Ibrahim Dan Seterusnya Dari Nama Nama Para Nabi Yang Disebut Dalam Al-Quran Al-Quran dan wajib iman pada mereka secara tafsil atau terperinci kalau saya tidak apal urut-urutannya bagaimana tidak apa-apa yang penting 25 apal, andai kamu disebut begini, Adam siapa? Nabi kamu tahu, Noh siapa? Nabi kamu tahu Muhammad siapa? Nabi, kalau Udin siapa? oh bukan Nabi itu kamu tahu berarti, kalau Udin, Nabi bukan ya oh dosa kamu tidak tahu Sugeng siapa? Nabi bukan ya, hati-hati kamu tidak tahu itu walaupun kamu tidak tahu urut-urutannya diantara para Nabi yang wajib kita imani diantaranya apa? coba apabila seorang mengingkari terhadap kenabian dan kerasulan salah seorang dari mereka setelah mereka mendapat pelajaran maka hukumnya kafir tidak ada toleransi yang ingkar yang ingkar Nabi hukumnya kafir bukan kafir bahwasannya ia menjadi kafir pada permulaannya sebelum mendapatkan pengajar akan tapi ia hanya dihukumi sebagai pendurhaka sahaja apabila dia sudah mendapatkan pengajaran kalau belum dapat pelajaran bagaimana hukumnya? maksudnya tapi kalau sudah dapat pelajaran tahu itu Nabi ditolak hukumnya kafir kenapa orang Yahudi kafir? padahal nyembah Allah kenapa kafir? menolak Nabi Isa sebagai Nabi kenapa orang Nasrani kafir? menolak Nabi Muhammad SAW mereka orang Yahudi Nasrani ngakui Nabi-Nabi Nabi Adam diakui Nabi Ibrahim diakui Nabi Nur diakui tapi ada Nabi yang tidak diakui tidak mengakui Nabi itu hukumnya kafir apalagi ditambah mengaku Nabi Isa sebagai Tuhan tambah lagi kafirnya tidak usah dia mengakui Nabi Isa sebagai Nabi tapi tidak mengaku Nabi Muhammad kafir tetap mereka tidak selamat walaupun mengakui Nabi Isa hanya sebagai Nabi apalagi mengakui sebagai Tuhan pengertiannya iman tafsil begini seandainya seseorang dari mereka itu disodorkan nama-nama seorang dari mereka maka ia tidak mengingkari kenabiannya dan tidak pula mengingkari kerosulannya gitu loh tanya nih Nabi Adam siapa Nabi Nabi Nuh Nabi kamu tahu mereka sebagai Nabi Allah dan mengakuinya walai walai salam muradu anna yajibu hifdun asma'ihim dan bukanlah yang dimaksud bahwa kamu wajib hafal nama-nama mereka khilafan liman za'ama dalika hafadah syihona yusuf fil fatuhil qadir al murid hal itu beda dengan pendapat yang menyangka harus menghafalkan jadi ada dua pendapat ulama yang mengatakan harus hafal ada yang mengatakan cukup tahu ini pendapat syih yusuf dalam kitab khil khadir al murid terus yang wajib diimani pula apa pada para Nabi mereka orang yang semuanya punya sifat sidik tablik amanah dan patonah dan semua Nabi pasti laki gak ada perem walaupun perempuan kedatangan ma'alaika Jibril tetap mereka gak jadi Nabi ada gak perempuan yang kedatangan ma'alaika Jibril ada gak siapa Siti Maryam ibu Nabi Allah Isa alaihissalam walaupun kedatangan tetap tidak menjadi Nabi karena syaratnya Nabi adalah perem kecuali liyae dan sudah mati sudah game ya di end finish udah neraka itu yang harus diimani wajib iman bahwa mereka sidik tablik amanah patonah mereka laki-laki mereka orang yang merdeka mustahil mereka itu kezib hianat balada dan kitman mereka dijaga oleh Allah dari memiliki sifat manusia yang mengurangi derajat kenabiannya gak boleh kamu iman ada Nabi yang cacat gak boleh kayak siapa contohnya ada gak Nabi yang cacat hati-hati ini cerita Yahudi tuh Nabi Musa kalau ngomong cadel ini astagfirullah mana ada Nabi cadel hadis Nabi selalai semua Nabi diciptakan Allah dilahirkan dalam wajah ganteng dan lisan yang fase hadis jadi cerita Nabi Musa gimana bohong kalau Nabi Musa gak bisa ngomong R B gimana Nabi kok begitu Nabi kok gak bisa ngomong itu buktinya minta tolong Nabi Harun rusak begitu udah gak ada hubungan sama Nabi Harun tiap Nabi diciptakan oleh Allah dalam keadaan fase begitupun nabi-nabi yang lain nanti kita cerita perinciannya secara benar agar iman kita gak rusak kepada para Nabi sekarang banyak orang-orang yang salah baca beli kitab-kitab yang gak jelas isinya kitab yang rusak terus yang berikutnya iman pada kitab-kitab yang Allah turunkan dari langit wa yajibu jazmul aqidati bima warada fil-Qur'ani min in zilal al-tawrat wal-injil wal-zabur wal-purqan wa suhuf ibrahim wa ya-amthalun wa suhuf in musa wa ya-ibaratun wa ya-ibaron ay maw'idun wa ma'ada dalika ijmalan wajib hati kamu mantep bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab suci yang jumlahnya banyak berapa? berapa? banyak jangan dihitung berapa jumlahnya itu iman secara ijmal secara global secara garis Allah punya malaikat banyak Allah punya para nabi banyak Allah punya kitab banyak itu iman secara global ada pun iman terperinci maka kitab yang wajib kita imani ada empat yang pertama terima ad-azabur terus at-taurah terus injil terus al-quran ada pula ditambah namanya suhuf apa itu suhuf lembaran lembaran yang diturunkan yang berisi berbagai macam petunjuk rupanya pribahasa pribahasa itu turun untuk nabi ibrahim wah musa gitu kan ada suhuf pula turun nabi musa jadi nabi musa dapet dua sebelum dapet tawrot dapet suhuf setelah suhuf dapet di perintah naik ke gunung sinai pulangnya dapet tawrot isinya suhuf nabi musa apa isinya adalah petuah petuah atau nasihat nasihat kepada bani israel alaihissalam bani israel itu anak keturunan nabi ishaq yang judulannya israel waman an karo ayatan minal quran kafaro siapa yang ingkar satu ayat saja dari quran maka hukumnya kafir makanya seringkali wanita ada yang ingkar hati-hati saya cocok di quran semua pip yang tidak cocok apa itu masnah wasulasah warubah saya tidak cocok itu pip laki-laki boleh kawin dua tiga atau empat itu tidak cocok saya pip oh ingkar kafir ingkar enggak mau kawin gitu kalau ingkar hukumnya maksudnya harus harus setuju kamu enggak boleh menolak ayat tersebut banyak wanita dikatakan kalau ada wanita pengen mencari jalan ke surga dengan mudah dari jalan mana saja kamu bisa ridho kalau suaminya kawin lagi kata harimnya apa jalannya satu aja enggak apa lah bisa banyak banyak ya mungkin jalan kawin lagi sama saya jadi kalau sama ayat ini kayaknya enggak cocok gerak padahal ini ayat bukan perintah ini ayat bukan anjuran bukan nabi enggak pernah nganjurin berapa istrinya satu kawin lagi enggak pernah begitu enggak pernah nabi hanya membolehkan kalau mau kawin lagi sebelum nabi Muhammad itu para laki-laki punya istri berapa lebih dari empat ada yang dua lima ada yang tiga lima ada yang tujuh lima nabi Dawud istrinya seratus tapi setelah nabi Isa alaihissalam cukup satu enggak boleh nambah pindah ke nabi kita boleh lebih dari satu enggak boleh lebih dari empat jadi cukup empat kalau empat enggak kamu ambil di dunia nanti diambil cina apa enggak sayang ente mau kan perempuan sama laki-laki banyak mana sekarang jadi kalau perempuan enggak mau ikut ayat quran dia enggak punya solusi ini solusi yang luar biasa ketika laki-laki dan perempuan lebih banyak perempuan Allah kasih solusi terbuah pengen jangan ngadu-ngadu nanti jadi siapa yang ingkar satu ayat quran maka dia kafir begitu pun ayat quran yang lainnya seperti diantaranya fa'lam anahu la'ilaha illallah apa artinya kamu diperintah berpikir tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala siapa yang ngomong enggak usah mikir-mikir sifat Allah ingkar sama quran dia begitu pun ayat-ayat yang lainnya harus kita terima sepenuhnya ada pun dari kitab-kitab yang lain kalau saya enggak yakin ayatnya gimana enggak kafir kenapa karena kita enggak tahu secara pasti itu termasuk ayatnya atau bukan karena kitab-kitab yang sebelumnya sudah di apa ditambahin dikurangin dipotong didistorsi apa namanya ada yang pemanggelan kata nambahin kata ada yang di-edit apalagi dikasih footnote segala biar lengkap ini hati-hati dengan yang demikian jadi kalau dia mengatakan kamu enggak percaya injil kafir kalau jelas itu berasal dari ayat dari kitab injil ya enggak boleh diingkari tapi karena kita enggak tahu injil yang otentik maka kita enggak kafir kalau mengingkari ayat-ayatnya tapi kita harus yakin injil yang asli semua pedoman isinya kalam Allah dan isinya petunjuk yang benar enggak ada petunjuk Allah salah enggak ada ada pun yang sekarang karena enggak tahu keotentikannya maka kita enggak ngerti dan tidak boleh diterima pernyataannya orang-orang ahli kitab yang menyatakan bahwa ayat tersebut memang dari kitab yang asli itu adalah kebohongan dari mereka yang nyata dan mereka mengubah akan kalimat kalimat kitab itu sudah terbukti jelas jadi enggak usah kita imani kalau itu hanya perkataan mereka mana buktinya Allah berfirman yukharifun al-kalima'an mawadhi'ihi mereka merubah perkataan-perkataan dari tempat-tempatnya ini Quran menyatakan Injil Taurat telah dirubah dari tempat-tempat yang sebenarnya terus dan berikutnya iman bahwa kita kita wajib iman kepada adanya takdir baik dan takdir buruk itu datang dari Allah subhanahu wa ta'ala ini wajib iman tapi bocor saya aduh aduh biasanya bocor terima kasih selamat menikmati 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 Berikutnya iman kepada takdir. Takdir itu semua dari Allah. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu zat yang mentakdirkan artinya Allah subhanahu wa ta'ala telah menentukan nasib yang berupa nasib baik ataupun nasib buruk sebelum penciptaan mahluk. Sebelum mahluk diciptakan sudah selesai semua ketetapan Allah kamu nasibnya gimana, dia nasibnya gimana, pula nasibnya gimana. Allah tentukan sesuai dengan kehendaknya Allah sendiri. Dan bahwasannya semua hal yang terwujud di dalam dunia ini, di dalam dunia dan akhirat, di bawah kolong jagad raya ini, Semuanya sebab kolok atau keputusan Allah dan kodar atau ketentuan Allah, maka dialah zat yang menghendaki takdir yang baik dan takdir yang buruk. Jangan sampai kita kayak orang-orang wahabi, kayak orang muqtadzila yang mengatakan yang baik-baik dari Allah, yang buruk-buruk dari kita. Apabila itu sebatas ucapan, maka itu namanya sopan santun. Kalau itu jadi keyakinan, maka itu rusak imannya. Tidak boleh meyakini yang demikian. Keimanan harus ini imannya. Baik, buruk dari Allah. Walaupun ucapannya, lohirnya, yang baik dari Allah, yang buruk dari saya, boleh kalau itu sebatas lisan. Sebatas sopan santun. Karena kalau diucapkan, tidak layak kita ngomong, itu maksiat yang bikin Allah tidak layak. Tapi, fil hakikat, kita harus mengimani apapun yang muncul, semua diciptakan oleh Allah. Mau itu bentuknya kebaikan, keburukan yang munculin Allah. Contoh, contoh. Di film itu isinya jagoan semua apa ada bejingannya? Bejingan. Bejingan. Ada penjahat antagonis ada? Ada. Yang bikin siapa? Sudradara. Jagoannya siapa yang bikin? Nah, itu begitu harus. Itu fil makna hakikat harus begitu. Semua yang muncul di jagad ini yang bikin Allah. Ada pun padahal dohirnya, karena kita terikat pada aturan, amal, ketika ada orang berbuat jelek, maka dia suruh ngakuin, kamu yang berbuat jelek. Gitu loh. Kalau berbuat baik, kita ngakuin, ini atas pertolongan Allah. Itu makna dohir namanya. Jangan dibalik. Kalau dibalik jadinya nanti jabariyah. Cukuplah keyakinan yang mantap tentang semua hal itu tanpa harus menegakkan pembuktian. Kenapa nggak usah pakai bukti? Sebenarnya hal ini sudah masuk dalam iman kepada Allah. Kalau kamu tahu apa sih yang harus saya imani tentang Allah. Oh, iman tentang Allah itu wajib iman. Allah bersifat wujud, kidam, bakok, muho, lafah, giyamu, binafsi, wahdaniya, kudrat. Irodat. Nah, dari sifat kudrat, irodat. Inilah kita akan bicara takdir. Di situ kita akan tahu, oh, ternyata sifat kudrat Allah itu memunculkan segalanya. Tapi kalau kamu nggak pernah ngaji sifat kudrat, nggak pernah ngaji sifat irodat, ya kamu akan bingung, kenapa kok takdir begini? Kenapa nasib saya begini? Salah apa saya? Salah apa? Salah semua. Salah apa? Kadang nggak ngerti, nggak nyadarin salahnya yang banyak, dianggap dirinya nggak punya salah. Maka penting ngaji sifat 20, maka dikatakan di sini nggak perlu kamu hadirkan bukti-bukti yang tertentu. Karena sudah ada dalam pembahasan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa makna khairi'il qadar, wa syarril qadar, annal imana bita'atin wajimil a'mal soleh, min khairi qadar, wa annal kufra wal ma'asyat wal mukhalafat alia'awamiri, wa jami'a fa'alihil ma'asi min syarril qadar. Pengertian takdir yang baik dan takdir yang buruk adalah kita wajib iman, ta'at, dan seluruh perbuatan yang baik termasuk itu masuk dalam takdir yang baik. Berbuat amal soleh, wirid, dikir, sholawat termasuk dalam takdir-takdir yang baik. Dibikin ganteng, dibikin sehat, dibikin cantik, dibikin punya kerjaan yang baik. Itu takdir yang baik masuknya. Ada pun kekupuran, kemaksiatan, perbuatan yang menentang kepada perintah Allah dan seluruh perbuatan maksiat itu bagian dari takdir buruk. Secara bohir, kita yang memilih, kalau kamu mengikuti perintah Allah, kamu akan selamat. Kamu celaka kenapa? Karena mengingkari perintah Allah. Maka, kesalahan kamu adalah kamu menentang atau tidak menjalankan yang diperintahkan oleh Allah, malah menjalankan yang dilarang oleh Allah. Hingga apabila karena menjalankan larangan Allah, kamu dapat bencana, itu sudah pantas selayaknya. Semoga, Nabi Muhammad SAW datang kepada kita membawa kewajiban membenarkan hal itu semua. Bahwa yang baik, yang buruk datang dari Allah. Ini hadis Jibril ini. Sebagaimana dikeluarkan dari Imam Bukhari Muslim. Bahwa Sayyidina Umar, dari Sayyidina Umar, tentang datangnya Mu'alaika Jibril kepada Rasulullah yang bertanya tentang tiga perkara. Maka diantaranya Nabi Muhammad SAW menjawab Ini hadis nyata. Siapa yang tidak iman, takdir, baik, buruk dari Allah hukumnya? Kafir, coba. Kalau kamu mengatakan, wah ada orang maksiat, ada orang berbuat begini. Itu mah bukan Allah yang bikin. Hati-hati kamu. Kalau hati kamu ngingkarin, bukan Allah yang bikin hukumnya? Kafir. Tapi walaupun kamu tahu itu Allah yang bikin, Jangan diomongin. Kamu kok enggak selesai, wah kenapa? Gimana lagi dibikin Allah begini sih? Enggak boleh begitu. Filhakikat harus iman. Tapi padahal dohir enggak boleh kita ucapkan. Yang kamu ucapkan harus alasannya. Iya semalam nonton bola saya kesiangan. Nah begitu harusnya. Walaupun filhakikat, tahu itu ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Terus, ini dikit lagi nih. Anahu salallahu alaihi wa sallam khatamun nabiyyin. Bahwa semuanya Nabi Muhammad adalah penutup para Bahwa Nabi Muhammad adalah penutup para Nabi Dan agama atau aturan Nabi Muhammad Tidak akan ada yang menghapusnya sampai hari kiamat Dan agar bertambah meningkatkan beliau Sallallahu alaihi wa sallam dalam sifat-sifat kesempurnaan Sejak mulai diciptakan sampai waktu yang tidak terbatas Artinya Nabi itu kemuliaannya terus naik Kalau malaikat berhenti di situ Kalau kita kadang naik banyak turun Banyak turun Dan agar supaya Nabi menjadi penentu segala keputusan Ba'inna bi'etha tahu isyaratun ila tamamil amr Seungguhnya bahwa diutusnya Nabi Muhammad Itu sebagai berita Sudah tercapainya kesempurnaan perkara Dalam agama Islam ini Agama itu Agama itu Tiap Nabi ke Nabi ada tambahan Nabi Adam ke Nabi Nuh ada tambahan Nabi Nuh ke Nabi Ibrahim ada tambahan Terus kenapa? Karena tambahnya generasi Tambahnya perubahan zaman Allah menambah perintah untuk kita Sampai pada zaman Nabi Muhammad Itu puncaknya penambahan Dan tidak ditambahkan lagi Karena sudah disempurnakan oleh Allah Ayatnya tadi apa? Al-yawma akmaltu lakum dinakum rodi tu lakum ul-islamah dinakum Wala wa'amma min khaytu khalkan nuri muhammadiyya fawwa awalu khalkillah Ada pun diukur dari penciptaan cahaya Nabi Muhammad Maka beliau yang diciptakan pertama kali Jadi awal dalam penciptaan Akhir dalam kepengutusan Diciptakannya yang pertama Diutusnya yang terakhir Nabi Muhammad adalah makhluk yang paling utama Dan yang paling akhir Yang pertama dan paling akhir Dan karena sungguhnya penciptaan beliau adalah Tujuan dari penciptaan alam semesta ini Maksudnya dia rahmatan lil alamin Kalau kamu lihat judul film Superman Ada? Superman? 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 Superman Itu isi filmnya mau ngerangin siapa? Ya Superman itu mau diterangin Walaupun dalam isinya ada macam-macam Tapi intinya mau ngerangin Kenapa? Karena dia jadi tokoh utamanya Alam raya ini dari awal sampai akhir Itu mau ngeritain Nabi Muhammad doang Di awal Nabi Adam Sudah diceritakan Ke Nabi Nuh diceritakan Ke Nabi terus Intinya dunia ini Diisi dengan Sosok jagoannya Nabi Muhammad Otak kamu sudah dicuci sama Yahudi Otak kamu sudah dicuci sama Nasrani Hingga apa? Kamu tidak pernah mengunggulkan Nabi Muhammad Kamu menganggap ada yang lebih unggul dari Nabi Muhammad Tidak ada satupun Setiap kamu lihat apapun Nabi Muhammad harus lebih unggul Hati kamu harus begitu Kamu lihat sosok siapapun Nabi Muhammad diatasnya dia Manusia terbaik Bapak terbaik Kepala negara terbaik Nabi terbaik Tetangga terbaik Orang tua terbaik Kakak terbaik Ponakan terbaik Semua yang terbaik Ada pada diri Nabi Muhammad Tapi karena otak kamu dicuci Lihat jagoan ini Wah hebat Nabi tidak terpikir lagi Lihat sosok ini hebat Nabi tidak terngiang lagi Kamu anggap Banyak yang lebih hebat dari Nabi Muhammad Tidak ada Allah hanya ciptakan satu Manusia sehebat Nabi Muhammad S.A.W. Ini yang harus kita simpan di hati kita Jangan digeser itu dari hati kita Maka sebaik-baiknya ucapan adalah Yang disabdakan oleh Sang pemimpin manusia Manusia yang terdepan Yang awal dalam Fisik Dalam fikir non fisik Dan yang akhir dalam fisik Ini menunjukkan bahwa Awalnya dia diciptakan dalam bentuk cahaya Akhirnya diciptakan dalam bentuk Manusia Afadahu al-bajuri Dan beliau pemimpin Anak Nabi Adam Semuanya Coba Pemimpin itu lebih mulia Dari yang dipimpin Atau enggak Enggak Pasti lebih Mulia Beliau memimpin Seluruh manusia Berarti beliau paling hebat Di antara semua manusia Kalau di hati kamu masih mengatakan Ada yang lebih hebat Dari Nabi Muhammad Otak kamu sudah Keblinger Kala Sallallahu alaihi wasallam Anak Nabi yang ngomong nih Anak Sayyidu waladi Adam Walafahar Aku adalah Tuannya Anak Nabi Adam Anak cucu Nabi Adam Dan aku ucapkan ini Tanpa Sombong Gitu loh Ae Ana Sayyidu Jami'i Awladi Walau Aku Ludalika Fakhrun Ae Iftiharon Baltahad Dutu Bine Aku adalah Pemimpin Seluruh anak Adam Dan aku Mengatakan hal itu Karena bangga Merasa Bangga Dengan Allah Menciptakannya demikian Bukan Karena Sombong Tapi aku Menceritakannya Itu adalah Menceritakan Tahadus Bin Nekmah Menceritakan Kenekmatannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Awil Makna Fala Fakhrun A'zomu Mindalika Atau Pengertiannya Tidak ada Kesombongan Yang lebih Besar Dari itu Apabila Nekmah 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 Maka keadaan beliau adalah sebagai tuan bagi selain mereka dengan landasan yang lebih utama. Kalau bagi anak Nabi Adam ajar dia jadi pemimpin, apalagi bagi makhluk yang lainnya. Bahwa manusia hamba yang paling mulia di antara semuanya. Kalau manusia yang paling mulia dipimpin Nabi Muhammad, apalagi makhluk yang lain. Jin, malaikat, tumbuh-tumbuhan, hewan semua tunduk sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Dan itu sebagaimana firmannya Allah. Dan sungguhnya telah kami muliakan anak cucu Adam. Ini bentuk ayat yang menunjukkan bahwa manusia dijadikan oleh Allah menjadi hamba yang paling mulia. Kalau manusia paling mulia dipimpin Nabi Muhammad, maka apalagi hamba-hamba yang lainnya. Ba'inna kilahadalah hadithulah yadulu ala sayadati sallallahu alaihi wa sallam ala adam wa innama yadulu ala siadatihi ala auladihi. Ada yang mengatakan begini, hadith ini tidak menunjukkan Nabi Muhammad lebih mulia dari Nabi Adam. Tapi menunjukkan Nabi Muhammad lebih mulia dari anak cucu Nabi Adam. Maka Imam Nawawi akan jawab pertanyaan itu. Dijawab, Di antara anak Nabi Adam terdapat manusia yang lebih utama daripada Nabi Adam. Dan apabila keadaan Nabi sallallahu alaihi wa sallam sebagai tuan baik yang lebih utama tersebut. Maka keadaan beliau sebagai tuan pula yang terungguli ke dalam subbagian hal yang lebih utama. Jadi secara tersirat beliau lebih utama daripada seluruh para Nabi. Dan sungguhnya Nabi tidak menyebutkan Nabi Adam secara langsung. Itu lantaran etika beliau, adab beliau, sopan santun beliau kepada Nabi Adam alaihi wa sallam. Karena sungguhnya Nabi Adam itu adalah ayah secara lahiriyah. Meskipun secara batinnya Nabi Muhammad adalah ayah pada hakikatnya. Artinya semua muncul dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam secara hakikat. Ini perkataan Nabi Adam ketika ketemu Nabi Muhammad waktu Isra' Me'rod. Apa kata Nabi Adam? Selamat datang wahai anak dari bentuk lahirku dan bapak dari bentuk hakikatku. Coba Nabi Adam yang ngomong selamat datang anak dari bentuk lahirku dan bapak dari bentuk hakikatku. Maka Nabi adalah ayah yang sejati. Dan hal itu bisa dijawab pula yang dimaksud anak Adam adalah meliputi Nabi Adam dan anak keturunannya. Begitu Ini selesai kita bicara tentang rukun iman yang wajib kita ketahui. Yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sebagai Nabi penutup dan semulia-mulia para Nabi. InsyaAllah kita lanjutkan ini akan datang bicara bab yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Aliki yawmiddin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim.